Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billaha maba'ah. Kau muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah s.w.t. Kajian kita kali ini akan membahas sebuah permasalahan yang sering dituduhkan kepada kita sebagai perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang menyalahi aturan ijtihad dalam agama kita, kita juga dianggap sebagai melakukan perbuatan ahli bid'ah dan lain sebagainya. Yakni berkenaan dengan kirim pahala berupa bacaan Al-Quran, berupa kajian misalnya menyampaikan bacaan tikir dan lain sebagainya yang ditujukan kepada para almarhum ataupun kepada para orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka kita akan menjawabnya dengan berbagai dalil yang akurat dan sahih. Pertama, mengirim untuk almarhum berupa sedekah ini pasti akan sampai dan tidak ada yang mengingkarinya. Imam Bukhari meriwayatkan, ada seorang sohabat yang ibunya meninggal, Inna ummi uftutilat nafsuha wa adhunuha lau takallamat tasaddaqat Nabi ibu saya meninggal secara mendadak Uftulitat nafsuha meninggal secara mendadak Dan saya menyangka kalau beliau itu akan berkata, beliau akan bersedekah Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha Apakah kalau saya bersedekah atas nama ibu saya, kemudian beliau mendapatkan pahala? Nabi kemudian menjawab, na'am Iya, ibu kamu dapat pahala Ini hadis yang pertama Hadis kedua dalam riwayat imam muslim Ada seorang sohabat yang ibunya meninggal dunia sementara memiliki tanggungan puasa Yakni puasa satu bulan Bahwa kata beliau Afa'asumu anha, Nabi apakah saya berpuasa atas nama ibu saya? Nabi menjawab, sumi anha Kamu lakukan puasa atas nama ibu kamu Ini menunjukkan bahwa Amal puasa yang kita tujukan kepada para almarhum Itu akan sampai kepada mereka Kemudian yang ketiga Sohabat yang lain Ibunya meninggal sementara beliau punya tanggungan ibadah haji Dan sahabat ini bertanya kepada Nabi Afa'ah hujju anha Apakah saya harus menghajikan atas nama ibu saya? Nabi menjawab, hujju anha Iya, kamu lakukan haji atas nama ibu kamu Dari tiga dalil ini Kemudian tidak satu pun yang ditolak oleh Rasulullah Sodakoh Nabi membenarkan Haji Nabi mempersilahkan Puasa juga Nabi mengiyakan Oleh karenanya Murid dari Ibn Taymiyah Yang bernama Ibn Al-Qayyim Beliau sampaikan dalam kitab Ar-Ruh Halaman 142 Kata beliau Sohabat pertama datang menanyakan tentang haji Nabi mengizinkan Sohabat yang kedua akan membacakan Berkenaan dengan masalah puasa untuk orang tua Nabi lalu mengizinkan Sahabat yang ketiga meminta izin kepada Nabi Untuk mengirim sedekah atas nama orang tuanya Nabi juga mengizinkan Kemudian kata Imam Ibn Qayyim Ternyata Nabi tidak melarang selainnya Dari selain haji, sedekah dan puasa Maka andai kata kirim fatihah itu dilarang Andai kata kirim pahala Al-Quran itu dilarang Mestinya Nabi saat itu akan menjelaskan Bahwa itu tidak akan sampai Namun Justru dengan diamnya Rasulullah Dan beliau tidak melarang yang lain Ini menjadi ejtihad bagi para ulama Bahwa amalan-amalan yang lain Itu juga sampai kepada mayid sekali lagi Karena Rasulullah tidak melarang yang lainnya Kemudian Ulama kita berkenaan dengan membaca Al-Quran Ini beristimbat dari dua hadis Istimbat itu menggali dalil Jadi ada dalil hadis Lalu digali oleh para ulama Lalu disimpulkan satu kesimpulan hukum Maka Istimbat ini hukumnya legal Hukumnya sah dibenarkan Yaitu Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Kita sudah sangat mengenal Ada dua kuburan yang sedang disiksa oleh Allah Kemudian Nabi lewat di dekatnya Nabi kemudian mengambil pelepah kurma Lalu dibelah menjadi dua Dan diletakkan di atas kuburnya Kemudian para ulama berkata Para ulama menganjurkan untuk membaca Al-Quran di dekat kubur Lihat dalil hadis Berdasarkan hadis ini Sebab Kalau siksa kubur Ada harapan bisa direngankan Dengan tasbihnya pelepah kurma tadi Maka membaca Al-Quran Akan lebih utama Hal ini Disampaikan oleh dua imam ahli hadis Yaitu imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Juga imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim Sekali lagi Membaca Al-Quran Telah melalui proses ijtihad dari para ulama Dan tidak ada ijtihad ulama yang disebut bid'ah Karena sekali lagi Telah memiliki kesesuaian dan kebenaran Di dalam agama kita Kemudian yang kedua Adalah imam As-Subqi Ketika beliau meriwayatkan Sebuah hadis yang beliau istimbatkan di dalamnya Yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim juga Bahwa ada seorang sohabat Yang mengobati kepala suku Dengan bacaan surat Fatihah Kemudian setelah disampaikan kepada Nabi Nabi Saya tadi merukyah Melakukan pengobatan kepada kepala suku Dengan membaca surat Fatihah Justru Nabi bertanya Wama yudri ka'annaha rukyah Dari mana kamu tahu Kalau Fatihah itu untuk rukyah Untuk doa Artinya Nabi membenarkan Maka setelah itu Imam As-Subqi beliau katakan Kalau bacaan surat Fatihah Ditujukan kepada orang hidup Saja bisa bermanfaat Maka terlebih lagi Bacaan Fatihah itu juga akan Lebih berguna kepada orang Yang sudah meninggal dunia Ini secara dalam usul fikir Namanya adalah Kiyas Aulawi Jadi sekali lagi Kalau kemudian ulama kita Telah melakukan istimbad Penggalian dalil Maka ini menunjukkan Bahwa apa yang telah kita baca Berupa bacaan Quran Berupa bacaan Yasin Dan lain sebagainya Yang kemudian kita hadiahkan Kepada mayyit pahalanya Akan sampai Sekali lagi Ini yang disampaikan oleh Para ulama-ulama yang ahli ijtihad Di kalangan maghab Imam Syafi'i Sementara Ada orang yang sering Menganggap dari Kitab Majmu' misalnya Bahwa surat Fatihah Atau kirim Quran Dalam mazhab Syafi'i Tidak sampai Maka kita jawab Bahwa Sheikhul Islam Sheikh Zakaria Al-Ansari Beliau katakan Apa yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi Bahwa baca Al-Quran itu Tidak sampai Dalam mazhab Syafi'i Adalah Kalau dibaca Tidak di depan mayyit Atau Tidak diniatkan Untuk dibacakan Atas nama mayyit Sehingga yang seperti ini Tidak akan sampai Tapi kalau kita baca Di depan kuburnya Kita baca Di depan mayyitnya Atau kita baca Jauh dari mayyit Tetapi kemudian Kita doakan Kepada Allah Agar pahala itu Akan diberikan Kepada mayyit Maka akan sampai Mana buktinya Buktinya adalah Imam Syafi'i Beliau berkata Dalam kitab Al-Ung Saya senang Jika di dekat kuburnya Mayyitnya Tadi kemudian Dibacakan Al-Quran Dan di dekat kuburnya Pula Mayyitnya didoakan Ini menunjukkan Dalam kitab Al-Ung Imam Syafi'i Menganjurkan Membaca Al-Quran Di dekat kuburnya Kemudian Kita mengenal Ulama Salafi Bernama Syekh Nasruddin Al-Bani Beliau disini Dalam kitab Beliau katakan Bahwa seorang anak Akan sampai Bacaan Al-Qurannya Kepada orang tua Bahwa seorang anak Boleh untuk Bersedekah Atas nama orang tua Berpuasa Atas nama orang tua Berhaji Untuk orang tua Umroh Untuk orang tua Atau membaca Al-Quran Untuk orang tua Sebab anak itu Adalah hasil Dari orang tuanya Sehingga Sekali lagi Ternyata Membaca Al-Quran Pun menurut Ulama Wahabi ini Beliau katakan Sampai Jika antara Anak kepada Orang tua Sementara Sementara bagi kalangan Kita Madhab Syafi'i Semuanya bisa Sampai Apakah dari Orang tua Kepada Anaknya Anak kepada Orang tua Kawan terhadap Sahabatnya Tetangga Kepada yang lainnya Sekali lagi Tetap Sampai Kepada mereka Semoga Kajian kita Dapat Memberi manfaat Kepada kita Yang mengamalkan Supaya Lebih mantap Dan bagi Yang tidak Mengamalkan Agar mereka Memahami Bahwa apa Yang kita Amalkan Ini memiliki Dalil Dan sekali Lagi Telah Memproses Dari Ijtihad Dan Ijtihad Bukan Bid'ah Kalau Semua Ijtihad Dianggap Bid'ah Maka Banyak Di dalam Agama kita Yang hasil Ijtihad Itu Adalah sebuah Perbuatan Bid'ah Cukup sekian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh